Intro Polisian sektor Patumbak, Polrestabos Medan berhasil menangkap seorang bandar sabu di jalan Sisingamangaraja, kecamatan Medan Amplas, kota Medan, Sumatera Utara. Petugas polisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 kg narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan bungkusan makanan ringan. Ketika akan mengamankan sang bandar, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur ke arah tersangka karena berusaha melawan petugas dengan menggunakan pisau. Naas, sang bandar kemudian tewas karena kehabisan darah. Kapolrestabos Medan, Kombespol, Riko Sunarko mengatakan bandar sabu yang ditembak mati tersebut berinisial MJ yang diketahui merupakan warga Aceh. Dan diketahui barang haram tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Jambi dengan menggunakan bus. Nah, jadi si tersangka ini dari hasil pengembangan sudah diikuti bersama anggota dan pada saat dia menunggu bus, pada saat mau naik bus ditakut sama anggota. Kemudian yang kesangkutan, mungkin karena ketakutan dia melakukan perlawanan dan dia menggunakan pisau, ini pisau dapur seperti ini, dipinggang, disulipkan di pinggang, dibungkus memakai kertas koran. Perusahaan melukai salah satu anggota kita, kemudian anggota melakukan tindakan tegas yang terukur, kemudian melakukan penembakan dan yang kesangkutan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ya. Selain sabu, kepolisian juga berhasil menyita sebilah pisau, telepon genggam, dan tas sandang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.